Halo Bruensis, salam sehat. Ketemu lagi nih sama gue, Devina Berta dalam program Paling Panas Jatandras. Langsung aja nih kita saksikan aksi dari unit Jatandras Polresa Tangerang yang nangkepin dua orang pelaku pencurian sepeda motor. Nah tapi nih dua orang mencoba melawan petugas dan terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan dua unit sepeda motor beserta senjata api rakitan. Ini dia aksinya. Aksi pencurian motor di minimarket Jatmaran. Bahkan pelakunya sekarang terbilang neka. Meskipun dengan kondisi yang ramai, nyatanya motor korban tetap digasar. Aksi pencurian ini juga terbilang cepat. Dalam hitungan menit, pelaku berhasil bawa kabur motor yang jadi targetnya. Geram dengan aksi pencurian tersebut, Garnit Respirin, Ibtu Deddy Ruswandi bergegas menganalisa kasus tersebut. Setelah itu tanpa berlama-lama, semua anggota dikumpulkan. Sebelum melakukan penangkapan, tak lupa unit Jatan Ras Resrimporesa Tangkerang diberikan arahan terlebih dahulu untuk meminimalisir kegakalan. Kita lakukan persuasif, akan tetap bila mana membahayakan pada diri kita, lakukan tindakan tegas. Jadi tidak usah ragu-ragu. Kita tetap, mereka itu pelaku, para pelaku kejahatan ini, terutama sering ini membawa senjata api maupun senjata tajam. Salah saya itu saja, saling mengawasi ya. Jadi bila mana penggeledahan, salah satu anggota untuk mengawasi yang melakukan penggeledahan. Salah satu reporter kami pun ikut dalam penangkapan kasus ini. Untuk tim Oksesional Jatan Ras, saya pimpin untuk melakukan observasi. di mana sebuah maraknya tindak-tindak penggeledahan padaran roda 2. Kami untuk observasi ke wilayah Cikupah, kebatasan Cikande, Yanti ya, sama secara. Jadi untuk CB-nya mungkin kita sudah melakukan ya, mengutus informan, bahwa di salah satu kontrakan itu ada berapa penghuni yang disidigakan. Yaitu ini keluar masuk motor dengan bergantian motor. Usai menganalisa dan melengkapi data, polisi pun langsung bergerak mengarah. Sebelum sampai di lokasi, Kanit berkoordinasi dengan tim pengintar, guna mengetahui keberadaan pelaku. Halo Jack, bagaimana Jack? Lagi di mana sekarang? Mereka, sudah kumpul belum? Yaudah, oke. Nanti bertahan, pantau, awasi terus ya. Itu ada berapa motor dia masuk? Dua motor. Oke, yaudah kami di jalan ya. Ya, tunggu. Oke, oke, oke. Yaudah, oke. Pantau terus ya. Tengok. Oke, iya. Makasih. Nah, Pak Anik, ini kita lagi mau mengarah ke mana dan tadi menurut pantauan seperti apa? Oke, jadi tadi saya telepon ya, yang tidak kami bahkan ke sana. Kita akan mengarah ke sebuah kontrakan ya. Sebuah kontrakan yang mana pasaran kita sudah masuk. Jadi mereka bawa dua hukum kontor. Bawa dua hukum kontor dari arah pasir sebuah masuk ke kontrakan. Setibanya di lokasi yang terletak di desa Sukamulya, kecamatan Cikupa, Kaupaten Tangkerang, polisi langsung berpencar dan membagi tugas untuk gerbang pelaku. Dengar suara tembakan, akhirnya pelaku nyerah di tangan petugas. Ini motornya mana? Motornya mana? Motornya mana? Berit! Oh, iya ada dua nih. Berit! Berit! Motornya mana? Hah? Motornya mana? Motornya mana? Gimana? Saya minta, Bang. Nah, ini akan dulu. Diok. 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 Nah, ini motor siapa? Berit, berit, berit. Eh, motor siapa nih? Diri, berit, berit. Eh, ini motor siapa? Sempat tidak mengakui perbuatannya, namun pelaku akhirnya tidak bisa berkilang. Selain dua unit motor hasil curia, polisi juga menemukan beberapa butir anak kunci letter T yang diduga dipakai pelaki menjalankan kursinya. Semoga. Semoga berapa kali? Semoga berapa kali? Semoga berapa kali? Semoga berapa kali. Semoga berapa kali ya? Hei bro, semoga berapa kali ya? Hei. Sekali Pak. Jangan sekali-sekali aja, sudah berapa kali. Bapak-bapak, sekali pak. Hei, ngomong jujur lu. Ngomong jujur. Benar, Pak. Lu di mana kabinnya? Itu siapa punya siapa? Tahu, Pak. Siapa punya siapa? Teman, Pak. Hah? Arti ngelawatin ya? Pinjam, Pak. Pinjam, Pak. Pinjam, Pak. Teman, Pak. Pada polisi pelaku-akui perbuatan baru pertama kali juri motor, sementara rekannya adalah pemain lama. Keduanya merupakan kelompok lampu yang menjuri motor, keobat, dan tak gerak. Kenapa? Melihat ada beberapa orang di kontrakan tersebut dengan ada dua motor. Dua motor. Kami langsung bergerak, langsung melakukan penangkapan dengan adanya barang bukti yang salah satu tidak bisa menentukan curhat. Kemudian, barang bukti dan kedua orang pelaku itu kami bawa ke masalah. Pada waktu kami lakukan penggeledahan, penggeledahan didapat dalam motor-bok motor tersebut, ada tas yang berisikan, serta angkat, alat untuk melakukan pencurian penggunaan motor, dan barang berupa senjata api, yang mana berikut kelurunya, yang mana ditemukan dalam rakitas berikut. Dari hasil cek PKP didapatkan sebuah CCTV. Jadi pada waktu mereka beraksi, terkang CCTV. kedua pelaku akhirnya diberikan tembakan oleh polisi, karena berusaha kabur, sentimitai menunjukkan barang bukti lainnya. Atas perbuatannya, dua pelaku kini dicerat pasal berlapis, 363 ke UHP, dan pasal 1, Undang-Undang Darurat R. Nomor 12, dengan ancaman kurungan maksimal 12 tahun. Terima kasih telah menonton!